Puluhan petugas Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menertibkan pendagang kaki lima di sekitar jalan protokol dan alun-alun kota Bojonegoro. Penertiban ini untuk memberikan efek jerah terhadap PKL yang berjualan di trotoar. Satuan Polisi Pamung Peraja Kabupaten Bojonegoro kembali melakukan razia dengan menertibkan sejumlah pedagang kaki lima di sepanjang jalan protokol dan di sekitar alun-alun Kabupaten Bojonegoro pada Senin Siang. Kedatangan petugas cukup mengejutkan para pedagang sehingga para pedagang kebingungan untuk membawa gerobaknya agar tidak diamankan oleh petugas Satpol PP. Namun ada juga pedagang yang bandel tidak membersihkan lapak di atas trotoar sehingga petugas Satpol PP harus bekerja ekstra untuk membongkar lapak pedagang yang jualan di atas trotoar. Dalam razia ini petugas berhasil membongkar 7 lapak pedagang yang jualan di atas trotoar. Razia ini digelar untuk menciptakan ketertiban para pedagang kaki lima agar saat berjualan tidak menggunakan bahu jalan dan trotoar di jalan. Jadi kenapa Pak kalau diamankan itu? Mulianto, Surabaya TV